Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari salada salada sawi sambung ya sawi sambung hidroponik ini sudah 12 st Hai 12 jari setelah tanam dan ini saya Pak Coy yang saya sambung dibelah sana ini saya menanam tiga lonceng ini semuanya sawi sambung saya gabung dengan sawi Pak Coy ya sawi sambung segini kira-kira sudah 12 st dan ini waktunya untuk kita mengambilin potnya ya ini netpotnya harus kita ambil supaya dia lebih awet kita lihat ketok kalau kita lihat disini bahwa sawi sambung ini cenderung warnanya agak sedikit kuning daripada sawi Pak Coy yang di sebelah sana nah disini aja juga ada juga yang pertumbuhannya itu tidak merata ya tidak tumbuh dengan baik Oh iya kecil Hai seperti ini dan kemungkinan besar ini tidak akan berkembang dengan baik Hai eh dan setelah juga yang dimakan oleh ulat-ulat sehingga tanamannya itu habis dimakan ya karena saya tidak tahu kemarin atau kapan ini sudah dihabisi oleh ulat sehingga tanaman itu mati dan harus kita buang ya Nah ini adalah sawi sambung yang sudah siap penuh dijual saya main besar ini lumayan kulit juga untuk bobotnya oke di sini saya akan coba timbang berapa kira-kira bobotnya ya satu biji ini ternyata 635 gram jadi bisa dibayangkan bahwa dua dua biji ini melebihi satu kilo ya karena satu bijinya ini satu bijinya ini beratnya melebihi 500 gram ya lumayan lah ini dua kilo ada empat dua kilo lebih lah kalau didimbang itu ini sudah siap untuk dijual ini plastiknya saja lima kilo maksudnya ukurannya yang lima kilo yang ukuran besar untuk lanjut kita akan coba cek berapa PPM dan juga PH nya dan saya rasakan bahwa tanaman sudah menghabiskan lumayan cukup air di usia juga segini dan saya biasanya mengisi airnya itu se-apa sesetiga hari sekali kalau sekarang ya nanti kalau sudah besar itu maka lebih cepat habis lagi dan sangat boros kira-kira kita cek PPM nya berapa kira-kira ini sudah waktunya nambahin lagi sebenarnya nambah air lagi ya PPM nya 2030-2040 PPM lumayan ya enggak terlalu besar juga tapi sudah cukup untuk memenuhi kebetulan obresi pada sawi sambung dan juga saya pacai ya di sini saya menggunakan tanden dengan kapasitas 90 letat dan ini sangat boros sekali untuk PH ini 9.0 lumayan cukup tinggi juga dan saya sarankan ini untuk menggunakan tanden yang agar lebih besar